Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksimojek online channel Di channel yang membahas putar maksim driver Dan juga maksim penumpang Nah di video kali ini teman-teman Saya mau membahas tentang akun maksim yang Prioritas tapi anyep ya Dan ada tips buat kamu terkhusus nih Akun maksim prioritas yang baru ya Yang mengalami Akun maksimnya itu anyep Nah namun sebelum kepembahasan Saya mau ngasih rekomendasi terlebih dahulu Buat kamu yang mau melakukan top up saldo maksim driver Bisa menggunakan aplikasi putra reload ya Aplikasi ini bisa kamu download di playstore Atau di link deskripsi yang ada di video ini Dan nantinya kalau misalkan sudah download Tinggal lakukan registrasi ya di bagian akun Setelah itu lakukan top up atau isi deposit Di sini ya Kamu bisa ngisi mulai dari 10 ribu sampai 2 juta rupiah Dan nanti kamu ngirimnya bisa melalui BRI, BCA, BNI Mandiri atau BSI Ya itu nanti gratis tidak ada potongannya Atau lewat e-wallet juga bisa Ini ada gopay, sopipay, sama kiris ya Dan selanjutnya Di sini nanti ngirimnya ke PT Putra Cellular Mandiri teman-teman ya Dan aplikasi ini aman Sudah legal Jadinya gak perlu khawatir Kalau sudah terisi Tinggal pilih e-money untuk melakukan Top up saldo maksim drivernya Pilih maksim Lalu di bagian nomor tujuan Diisi dengan ID drivermu Contoh Saya 22849089 Di bagian nomor driver Kita pilih berapa nominalnya Dan passwordnya adalah Password yang kita buat di aplikasi Putra Reloadnya ya Terus kita klik beli Nah itu aja Rekomendasi dari saya Dan selanjutnya kita ke pembahasan ya Mengenai akun maksim prioritas yang anyep Saya akan buka terlebih dahulu Aplikasi maksim driver Atau text drivernya teman-teman Nah ini sudah terbuka ya Nah ini tampilannya nih Aplikasi maksim drivernya Nah buat kamu ya Yang Belum lama ini ya Itu Menjadikan akunmu prioritas Pasti Berharap ya Berharap Akun maksimnya nanti setelah prioritas Itu Bakalan gacor ya Atau mudah gitu ya Dalam mendapatkan orderan Nah memang teman-teman Disini kalau akun maksim prioritas itu Itu dia bakalan Lebih mudah ya Dalam mendapatkan Orderan Seperti itu Nah tapi Ada tapi nya teman-teman ya Nah tapi kalau misalnya sudah Prioritas Dan Akun maksimnya tetap Anyep Nah itu gimana gitu ya Nanti protes lagi kan Wah akun saya sudah prioritas tetap Anyep aja gitu kan Nah yang pertama Teman-teman ya Nah ini kita belum bisa masuk ke sini Kita kembalikan saja Yang pertama Kalau misalkan akun maksim prioritas Itu Anyep Coba Diperhatikan daerahnya ya Ini kalau daerahmu seperti ini Contoh ini punya saya ya Ada orderan Paling dekat ada 10 Itu kan Ini kan daftar orderannya Yang jelas Dengan adanya orderan ini Menunjukkan bahwa Daerahmu itu Itu Pengguna maksimnya cukup banyak gitu loh Itu dulu yang pertama itu Jadi meskipun akunmu sudah prioritas Ya Kalau daerahnya masih sepi Itu tetap Susah untuk mendapatkan Orderan ya Nah terus selanjutnya Kalau misalkan sudah Berada daerah yang memang dia seperti Orang seperti ini nih Ya ramai gitu ya Kita Mulai Geser ke daerah Kan daerah yang ramai ya kan Ini contoh saya ada di Banter Lampung Ini cukup banyak penggunanya Kita pastikan Daerah yang disini nih Ini kan ada daerah-daerah Per kabupatennya Eh per kabupaten Per kecamatan kan Kita Apa namanya Kita Nongkrong Atau kita standby Di daerah yang memang Ramai gitu loh Contoh saya ini ada di daerah Raja Basah ya kan Nih Raja Basahnya tuh Ada tiga orderan Dan ini memang kalau Pagi itu Insya Allah ya Itu dapat orderan Tapi kalau saya ada di daerah Yang memang jauh Dari pengguna Tibermaksim ini Ya bakalan susah gitu Terus Selanjutnya teman-teman Kalau kita sudah Artinya kita pindah ya Buat kamu yang ada Di daerah yang memang dia kurang Kurang pengguna maksimnya Kamu bisa pindah Ke daerah yang dia ramai Pengguna maksimnya Terus setelah itu Perbaiki ratingmu ya Ini contoh nih Ini rating saya ini 99 Rating tertinggi teman-teman Kalau ratingnya Jelek ya Misalnya di bawah 90 Itu Bakalan kalah saing dia Dalam menerapkan orderan Jadi harus diperbaiki ratingnya Gimana bang Cara perbaiki ratingnya Kita bisa melakukan terapi akun Terapi akun tuh Kita berusaha Untuk memperbanyak orderan Tujuannya untuk meningkatkan rating kita Misalnya nih teman-teman ya Kita emang masih jelek Ini ratingnya Ini ada orderan ya Contoh seperti ini Pizami Di Pizami Bentar Lampung Ini kan jaraknya dekat tuh Ini kita Ambil Kita sering-sering mengambil Orderan-orderan Dengan cara minta order ya Tujuannya untuk meningkatkan rating kita Gitu ya Ini juga nih Misalkan nanti kita ambil lagi Terus gitu kan Di rutinin Sehari itu dapat 6, 7 Atau mungkin bisa 10 orderan Insya Allah nanti ratingnya akan lebih baik lagi Nanti kalau ratingnya sudah baik Insya Allah ya Akan lebih mudah Dalam mendapatkan orderan Nah mungkin itu aja teman-teman Yang bisa di-share di video kali ini Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih